assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel youtube masal audio maaf agak sedikit aneh suaranya karena disini sedang batuk teman-teman semuanya jadi tenggorakan itu agak sedikit berbeda menghasilkan suaranya baik teman-teman semuanya disini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yaitu Mas Hirin dan Insyaallah Mas Hirin melihat video ini dan tentunya dapat dipraktekkan juga oleh Mas Hirin dan nanti bisa review hasilnya seperti apa saya akan salam kenal kepada teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru gabung yang baru kenal dengan channel youtube masal audio salam kenal semoga teman-teman semuanya selalu mendapatkan manfaat dari apa-apa yang semuanya saya jelaskan dalam video-video yang akan saya jelaskan ataupun yang sudah lama saya jelaskan dan mohon maaf apabila ada beberapa video-video pendek yang saya share berupa mancing ya itu hanya video pendek saja ya tentu tetap kita fokus pada perhitungan teman-teman ya jadi jangan hiraukan soal itu kalau teman-teman ingin melihat ya silahkan kalau enggak pun enggak apa-apa ya teman-teman ya itu hanya video pendek yang sengaja saya share untuk setiap harinya itu agar ada video yang masuk dalam channel youtube masal ada kadang cekson ya ataupun soal mancing ya itu video pendek yang mungkin sering ada di notifikasi teman-teman semuanya mohon maaf enggak ditonton enggak apa-apa ya teman-teman itu hanya untuk menuhin video-video supaya setiap harinya ada video yang terupload ya teman-teman karena kalau misalkan kita mengandalkan perhitungan tentunya harus ada proses dulu dulu untuk pembuatan dan juga pembuatan video dan lain-lainnya baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya disini akan saya buat suatu perhitungan untuk teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya dapat memperhatikan dengan baik dan tentunya kita ambil baik ya teman-teman ya menjawab pertanyaan dari Mas Hirin ya Mas Hirin itu memiliki beban speaker ada enam speaker ya teman-teman dan ini cukup besar juga untuk daya pemper pertama yaitu 18 in 2200 watt kali 2 8 ohm ya keterangannya kurang jelas juga seharusnya disebutkan kalau daya besar seperti itu baiknya disebutkan untuk berapa diameter sepulnya teman-teman agar toleransinya bisa menyesuaikan tapi gak apa-apa disini akan saya jelaskan teman-teman semuanya kalau 2200 watt itu tentu 18 in cukup besar ya diameter sepulnya dan 15 in 500 watt kali 2 dan Twitter 500 watt kali 2 nah disini saya buatkan menjadi keseluruhan beban tersebut 6400 watt ya cukup besar ya 6400 watt nah untuk kita mencari berapa ampere dan juga voltase yang harus kita gunakan ya jadi untuk disini itu kita belum ketahui berapa ampere dan voltasenya ya untuk cara mengetahuinya maka kita harus mencari muatan listrik dari keseluruhan beban yang akan kita gunakan ya bebannya sudah terlihat berapa mas keseluruhan yaitu 6400 watt maka dari itu kita harus mencari muatan listriknya untuk kita mendapatkan nilai ampere dan voltase yang akan kita gunakan kita cari dulu muatan listrik dari keseluruhan beban 6400 dengan rumus Ki sama dengan P dibagi dengan R P nya berapa 6400 dibagi dengan R 8 ohm ketemunya berapa 800 VA jadi keseluruhan beban dari 6400 itu muatan listriknya sebesar 800 VA mas kenapa sih mas kok selalu yang dicari muatan listrik jadi kenapa karena speaker itu kan yang dibutuhkan itu atau speaker itu kan membutuhkan ya sinyal AC teman-teman ya atau tegangan AC sinyal AC teman-teman ya dari driver jadi kalau misalkan kita mengatakan menyebut sinyal AC tentunya yang kita cari adalah muatan listriknya ya kalau misalkan DC maka itu daya sesungguhnya ya P ya teman-teman ya satuannya P simbolnya P teman-teman ya satuan watt ya teman-teman ya nah disitu tertulis watt di dalam speaker atau spesifikasi speaker itu tertulis watt sekian watt misalkan 2200 watt misalkan nah itu adalah daya sesungguhnya tapi kita pahami dulu yang masuk ke dalam speaker itu sinyal apa AC atau DC UAC mas nah maka dari itu kita harus cari muatan listriknya seperti itu kenapa harus dicari muatan listrik karena itu alasannya si driver atau si speaker membutuhkan sinyal AC dari driver jadi keluaran driver pun AC bukan DC ya kenapa karena si speaker itu membutuhkan sinyal AC paham teman-teman semuanya mohon maaf ya agak sedikit batuk jadi ketemunya 800 VA teman-teman nah dari sini kita bisa untuk mencari nilai ampere yang akan kita gunakan i sama dengan ki dibagi dengan voltase ya kinya berapa mas 800 VA ya 800 VA dibagi dengan voltase nah disini voltase teman-teman bisa pilih menggunakan voltase berapa ya bisa kan menggunakan voltase 45 nih ya maka ketemu nilai ampere 17 ampere bisa kan teman-teman gunakan voltase 35 nih maka ampere semakin naik ya itu tadi yang penjelasan dari saya selalu saya jelaskan listrik berbanding lurus voltase turun ampere naik ya kalau misalkan voltase naik maka ampere turun nah jadi misalkan kita gunakan 45 voltase maka ampere 17 nya untuk mencari nilai 17 ampere kan agak sulit teman-teman maka bisa kita bulatkan di 15 ampere paham ya teman-teman ya kalau misalkan 800 dikali 32 mas maka itu nanti ketemunya akan lebih tinggi dari 17 ampere maka kenapa tegangannya turun maka ampere nya akan naik seperti itu paham ya jadi kita bisa tarik kesimpulan dari suatu penjelasan yang barusan kita jelaskan bahwasannya trafik yang harus kita gunakan yaitu sebesar 15 ampere dengan voltase 45 voltase paham teman-teman nah setelah kita mengetahui ampere dan voltase nya maka kita bisa cari daya dari PSU yang akan kita sediakan tadi kita menyediakan PSU sebesar 15 ampere 45 voltase ya untuk dioda dan erko nya ada juga perhitungannya setelah ini akan saya jelaskan berapa mas P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P I nya berapa 15 ampere V total voltase nya yang kita gunakan yaitu 45 karena total maka dikali 2 kenapa mas kok total karena trafo center tab itu memiliki keluaran 2 pas 45 CT 45 maka dari itu 2 pas yang kita masukkan dalam perhitungan ingat ya jangan 1 pas kalau misalkan 1 pas yang teman-teman masukkan itu salah besar kenapa ya setengahnya lagi mau taruh mana kita menggunakan trafo 2 pas tapi kita masukkan perhitungan hanya 1 pas terus 1 pas nya lagi mau taruh mana kita hitungnya gimana itu 1 pas nya kita biarkan seperti itu saja apa yang akan terjadi transistor final panas trafo jadinya panas dan lain sebagainya maka dari itu 15 kali dengan 45 dikali dengan 2 dibagi dengan nilai cos P nilai faktor kerugian daya sama dengan 1687 watt cukup besar ya 1687 watt nah ini adalah nilai daya PSU nya oke teman-teman semuanya setelah kita mengetahui nilai daya PSU ya wajib juga kita mengetahui berapa muatan listrik dari PSU tersebut tujuannya apa mas tujuannya di saat teman-teman nanti membebani keseluruhan beban itu tidak melebihi muatan listrik PSU paham kalau misalkan melebihi muatan listrik PSU si beban tadi maka PSU akan berhasil kerusak pada trafo khususnya akan panas ya selagi tidak lebih dari itu maka trafo insya Allah tidak akan panas kalau pun sampai panas berlebihan nih mungkin kualitas trafonya kurang baik paham ini berapa 1350 kita bisa tarik kesimpulan sedikit bahwasannya beban yang kita keluarkan tadi hanya 6400 watt jadi masih sangat banyak sekali sisanya ya dan insya Allah trafo akan masih aman paham teman-teman semuanya paham ya nah gimana caranya k sama dengan P dikali dengan cos P P nya berapa 1687 dikali dengan faktor kerugian daya 0,8 sama dengan 1350 VA nah jadi dari 1687 watt itu memiliki isi muatannya sebesar 1350 VA paham teman-teman itu wajib teman-teman ketahui ya yaitu selanjutnya untuk diode yang harus kita gunakan dengan PSU yang kita persiapkan tadi 15A 45VAC diodanya adalah 3xA trafo teman-teman gunakan trafo 15A 15x3 sama dengan 45 jadi teman-teman bisa gunakan dioda sebesar 45 sampai dengan 60A mas besar amat sih mas pakaian 15A bisa mas oh bisa saja mas tapi kita yang kita hitung atau kita perhitungkan yaitu untuk jangka panjang ya bukan jangka sehari dua hari maka dari itu yang diutamakan adalah suatu keamanan baiknya kalau ada teman-teman gunakan 60A sekalian semakin besar ampere maka semakin aman untuk trafonya mas kalau misalkan ampere terlalu kecil maka kenapa ampere terlalu kecil maka dioda itu bisa panas ya kalau ampere dioda terlalu kecil itu bisa panas diodanya kenapa karena menahan si ampere dari trafo tadi kan kita mau nyarahkan tegangan yang ada di trafo tadi paham teman-teman semuanya maka dari itu baiknya tiga kali ampere trafo atau pasang sekali 60 ampere itu lebih baik lagi selanjutnya untuk elko elko teman-teman bisa gunakan elko yang kualitasnya baik seperti epsilon sr audio bombardir terus yang khusus untuk audio itu insyaallah baik ya jangan elko-elko yang mungkin kualitasnya kurang meyakinkan soal kualitas baiknya ya pastikan yang kualitasnya baik rumusnya seperti apa mas untuk mencari kapasitas elko uf sama dengan i dikali dengan v total dikali dengan v total ya ampere berapa 15 ampere dikali dengan 90 dikali dengan 90 90 dapat dari mana 45 kali 2 sama dengan 90 maka 90 dikali dengan 90 sama dengan 124 ribu mikro farad jadi voltasenya bisa 100 sampai dengan 125 volt DC ya sesuai di pasarannya kalau ada yang 100 yang gak apa-apa kalau ada yang 125 pun gak apa-apa lebih baik ya teman-teman ya selanjutnya kalau teman-teman semuanya menggunakan 33 ribu mikro maka teman-teman bisa gunakan 4 pitch atau 2 set ya kalau teman-teman menggunakan 22 ribu mikro teman-teman bisa gunakan 6 pitch atau 3 set saran dari saya teman-teman semuanya bisa gunakan yang kapasitasnya besar tujuannya jadi nanti bog itu tidak penuh dengan elko kalau teman-teman semuanya menggunakan 10 ribu mikro maka bog itu bisa penuh ya tapi kalau memang bognya besar gak masalah ya kembali kepada pribadi teman-teman semuanya masing-masing saran dari saya gunakan yang kapasitasnya besar agar supaya irit tidak penuh di dalam bog dan kalau ada kerusakan itu sangat jelas untuk diketahui pastikan selanjutnya setelah kita mengetahui untuk elko dan dioda tadi ya elko dan dioda ya terus teman-teman bisa sediakan driver driver yang mampu disupli tegangan 56,25 sampai dengan 63 volt DC ya dari mana mas oke kita cari volt DC nya dari si tegangan 45 volt AC tadi VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos B VAC nya 45 dibagi dengan 0,8 sama dengan 56,25 ya 56,25 ini ya kenapa karena dibagi dengan nilai faktor kerugian daya 0,8 kalau dikali dengan 1,4 1,4 itu ketemunya 63 volt DC kurang lebihnya ya kenapa mas kok enggak dimasukkan 1,4 enggak mas enggak akan saya masukkan nilai 1,4 kenapa karena itu tidak ada nilai faktor kerugian dayanya mas ini hanya nilai perubahan volt AC ke volt DC tanpa memasukkan nilai faktor kerugian daya nah jadi seperti apa mas nah jadi disaat rangkaian poramplis sudah jadi dan dibebani beban speaker ya itu 100% tegangan akan drop ya teman-teman ya tegangan akan drop dan dropnya itu di kisaran tegangan 56,25 volt DC ini pasti kisaran kesini dia dropnya teman-teman ya jadi yang tadinya 63 ini akan drop di 56,25 volt DC paham teman-teman semuanya maka yang disini dalam perhitungan kita masukkan adalah nilai 0,8 agar nilainya itu sesuai saat diberi beban nah itulah tujuannya agar salah satunya travel itu tidak mudah panas walaupun dibebani speaker banyak ya paham teman-teman semuanya transfer final tidak mudah panas walaupun dibebani ya beban yang banyak tapi transfer final tidak terlalu banyak umumnya beban 1000 volt itu menggunakan sunken 5 set untuk apa sedangkan kita menggunakan 2 aset sudah cukup kalau sesuai perhitungan dan praktiknya sudah dipraktikan paham teman-teman oke setelah itu kita akan mencari untuk daya driver daya driver ini wajib sesuai dengan daya PSU satuan watt ya maka daya driver satuan wattnya pun harus sama nilainya nah itu nanti bisa dikatakan sinkron sesuai antara PSU driver dan PSU nilai PSU dan nilai daya PSU dan daya driver ya P sama dengan I dikali dengan V total DC ya I nya berapa? 15 ampere V total nya berapa? 56 x 25 56 x 25 dikali 2 karena V total ya sama dengan 1687 nah nilainya ini sudah sesuai dengan nilai daya PSU berarti sudah klop ya selanjutnya kita cari untuk memuatan listrik dari driver ya rumbusnya Ki sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos P I nya berapa? 15 ampere dikali dengan V total 56,25 x 2 dikali dengan 0,8 sama dengan 1350 VA ini pun sama nilai muatan listriknya sudah sesuai berarti muatan listrik PSU dan driver daya PSU dan daya driver itu sudah sesuai sudah klop nah kalau sudah klop seperti itu kita hitung maka selanjutnya kita bisa tentukan transistor final harus kita pasang dengan membagi daya aktif pada driver tadi ataupun pada PSU kan nilainya sudah sesuai itu berapa? 1687 dibagi dengan nilai daya transistor final per satu setnya saya contohkan disini menggunakan final Toshiba maka 1687 dibagi dengan 150 sama dengan 11,24 nah 11,24 kalau kita bulatkan di 12 set itu sangat peluang panasnya besar kenapa mas? nilai 24 ya teman-teman ya nilai 24 itu kalau misalkan kita hitung itu hampir mendekati nilai 100 ya bukan berarti mendekati ya tapi hampir ya ada beberapa persen itu untuk mencapai 100 nah maka dari itu bisa kita pasang toleransi yang 1 set ya saya selalu memberikan toleransi 1 set kalau misalkan panas atau kalau teman-teman mau pasang 12 set saja misalkan nanti ada panas berlebihan menurut teman-teman semuanya dipegang pakai tangan nih transistor finalnya gak ada 2 detik udah gak kuat tangannya itu udah bermasalah teman-teman 2 detik aja udah gak kuat tangan ini itu bermasalah teman-teman Pak Haji pasang 1 set lagi toleransinya pasang kalau misalkan teman-teman pegang sampai 10 menit 5 menit 3 menit 1 menit aja teman-teman gak merasa panas berlebihan itu insya Allah akan aman teman-teman digeber ya teman-teman ya jangan cuma follow modi angka 10 angka 12 jangan tapi digeber misalkan di angka 15 ataupun di angka hmm berapa jam 4 atau jam 5 lah seperti itu ya jadi digeber jadi kalau misalkan selesai ngerakit nih sesuai perhitungan digeber tau nanti kita semaksimal apa sih rangkaian yang kita buat ini gitu loh bermasalah gak kalau misalkan kita geber seperti ini seperti itu ya nah jadi 13 set yang harus kita pasang keseluruhannya selanjutnya kita akan membagi beban atau transito final terhadap beban yang kita gunakan ya nah CH1 2200W x2 CH2 500W x2 CH3 500W x2 nah disini saya jelaskan secara teknis beban 500W x15in dan twitter bisa digabung seperti apa contohnya mas seperti ini contohnya misalkan ini 15 in speaker umumnya 15 in ini kita gabung dengan twitter ya ini sama-sama 500W x2 ini channel 2 channel 3 channel 3 nya pun sama karena ada 2 ini 15 in ini 15 in misalkan mau dibuat seperti ini ini 500W x1 ini 1000 dibuat seperti ini bisa teman-teman atau mau dibuat masing-masing 15 in 500W x2 twitter masing-masing gak jadi masalah juga ya kalau misalkan mau dibuat seperti ini pun gak jadi masalah paham teman-teman semuanya oke dan twitter pastikan buatkan tahanan yang kualitasnya baik ya crossover ya ada itu di video sebelumnya sudah saya buat itu insya Allah sangat aman teman-teman dengan menambahkan resistor kapur yang cukup besar disana 15W ya atau 10W 10W kalau gak salah ya untuk tahanannya 15 ohm 10W itu sangat aman sekali dan kapasitor audio player ya audio player audio player gitu ya itu sebanyak 2 piece paham teman-teman bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ini ada dan untuk TH1 teman-teman semuanya untuk TH1 itu 2200 dikali 2 jadi ketemunya 4400W ya 4400W kita cari motor listrik jadi 4400W key sama dengan P dibagi dengan air P nya berapa 4400 dibagi dengan 8 sama dengan 550 VA wow cukup besar ya dengan daya yang cukup besar kita muatan listrik pun cukup besar yaitu 550 VA untuk transitor final seperti apa mas oke kita lanjut ke perhitungan transitor final nah oke teman-teman semuanya nah final yang harus digunakan yaitu sebanyak 6 set mas kenapa kok 6 set kenapa gak 5 set atau 4 set teman-teman bisa analisa dengan cara perhitungan ini 150 dikali 6 sama dengan 900 VA key sama dengan P dikali dengan cost P P nya berapa 900 dikali dengan 0,8 sama dengan 720 VA dari 6 set tadi menghasilkan nilai 900 dan muatan listriknya sebesar 720 VA jadi kesimpulannya 720 ini adalah transitor final disediakan oleh channel 1 tadi dikurang beban yang akan kita gunakan berapa? 550 sama dengan 170 VA ini adalah sisanya ya jadi seperti ini teman-teman cara berhitungnya nah kalau kita hitung kita menggunakan 4 set apakah nyambung apakah sesuai apakah sisanya ini akan lebih tinggi dari 170 tidak teman-teman ya sisanya ini akan lebih rendah dari 170 bisa itu 70 VA ya dengan daya yang besar kalau sisa 70 VA maka tidak cocok maka kita tambah lagi menjadi 5 set oh masih tidak cocok kita tambah lagi menjadi 6 set kita dengan cara berhitung yang sama ini seperti ini oh sesuai nih 6 set 170 VA itu yang harus kita gunakan paham teman-teman untuk menganalisanya oke untuk CH2 500 Watt x 2 sama dengan 1000 Watt ya Ki sama dengan P dibagi dengan R P nya berapa 1000 dibagi dengan 8 sama dengan 125 VA untuk transiter finalnya bisa gunakan 2 set mas kenapa tidak 1 set ikuti cara perhitungan ini 150 x 2 sama dengan 300 300 Watt ya kita cari monata listriknya Ki sama dengan P dikali dengan cos P P nya berapa 300 dikali dengan 0,8 sama dengan 240 VA jadi kesimpulannya 240 dikurang 125 sama dengan 115 VA kalau misalkan kita menggunakan 1 set itu ketemunya 120 VA ya 120 VA dikurang 125 jadi minus 5 teman-teman gak mungkin dong minus 5 kita pasang panas transiter finalnya 100% akan panas walaupun itu bebannya kita sambung tetap pasti panas maka dari itu kita tambahkan lagi 1 set ketemunya berapa 115 VA maka ini bisa digunakan atau bisa diaplikasikan paham teman-teman semuanya seperti itu cara untuk kita mengetahui berapa transiter final sesuai untuk beban yang akan kita gunakan kesimpulan akhir ya teman-teman semuanya dan mas mas apa tadi lupa namanya ya mas Hirin ya mas Hirin ya kesimpulan akhirnya yaitu untuk channel 1 mas Hirin bisa pasang transiter final sebanyak 6 set dengan beban 2200 x 2 ya untuk channel 2 bisa dipasang 2 set untuk 500 x 2 dan channel 3 bisa 2 set 500 x 2 ya bisa dipasang twitter tadi ya selanjutnya sisa final dari 13 set yaitu berapa teman-teman 13 dikurang 10 ya ini keseluruhan sudah terpasang 10 set nih sama dengan 3 ini adalah sisanya teman-teman kita sudah banyak beban seperti ini masih sisa lagi 3 set maka kita bisa buat menjadi 4 channel jangan 3 channel aja 3 setnya terus gak dipasang jangan 100% akan panas final itu kalau 3 set ini tidak dipasang wajib 3 set ini dipasang juga maka kita tambahkan channel 1 lagi jadi ketemunya berapa channel 1 channel 2 channel 3 channel 4 4 CH bisa untuk beban 2000 teman-teman 3 set tadi ya gimana mas kok bisa oke 150 dikali dengan 3 sama dengan 450 450 Watt terhasil final ya channel 4 ya Q sama dengan P dikali dengan cos B kita akan cari muatan listriknya setelah 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VA ini adalah muatan listriknya 360 VA paham teman-teman semuanya? oke bebannya Q sama dengan P dibagi dengan R P nya berapa? 2000 dibagi dengan 8 sama dengan 250 VA jadi kesimpulannya 360 dikurang 250 250 sama dengan 110 VA ini sisanya insyaallah sangat aman tahan teman-teman semuanya? dan mas Hirin jadi seperti itu penjelasan dari saya soal perhitungan ini dan penting sekali untuk teman-teman memahami dasarnya agar kalau misalkan teman-teman semuanya mendapatkan suatu permasalahan ataupun ada ketidaksesuaian teman-teman bisa analisa dari suatu perhitungan pastikan gunakan elko yang kualitasnya baik dan pastikan gunakan juga tune control kit mic rolan 7 potensium modif ya itu selalu saya sarankan untuk teman-teman semuanya buat tune control kit mic rolan 7 potensium modif cukup sisanya mau dikasih di LMS itu lebih baik mixer itu lebih baik paham teman-teman semuanya saran dari saya buatkan kit mic rolan 7 potensium modif silahkan di praktekkan dan teman-teman semuanya silahkan menilai sendiri hasilnya seperti apa nanti setelah dikombinasikan dengan rumus perhitungan yang kita sama-sama bahas mas Hirin semoga mas Hirin melihat dan untuk teman-teman semuanya semoga menginspirasi teman-teman semuanya kurang lebih saya minta maaf apabila ada kekurangan wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati